Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Pontianak melakukan giat penertipan atau razia layang-layang di Pontianak Timur pada Minggu 28 Mei 2023 sore. Dalam giat kali ini, Satpol PP berhasil merazia ratusan layang-layang beserta gelondongannya. Ke Satpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana Farida mengungkapkan, Razia ini dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Pontianak Timur di antaranya adalah wilayah di Jalan Tanjung Raya 2, Jalan Paralel, dan Jalan Tanjung Hulu. Giat ini merazia empat toko yang menjual layang-layang dan pernak-perniknya, 137 layang-layang berukuran besar maupun kecil, dan 15 gelondongan tali gelasan berhasil diamankan. Selain itu, giat ini juga melakukan razia langsung kepada para pemain. Empat layang-layang dan satu gelondongan tali gelasan juga berhasil diamankan. Lebih lanjut, Kasatpol PP pun mengimbau seluruh masyarakat Pontianak untuk tidak bermain, atau membuat, atau menyimpan layang-layang maupun pernak-perniknya. Kepada semua masyarakat kota Pontianak, tidak bermain, atau membuat, atau menyimpan layangan dan beserta seluruh perlengkapannya, ucapnya kepada Tribun Pontianak Senin 29 Mei 2023. Ia mengingatkan, jika permainan layang-layang adalah salah satu aktivitas yang dilarang di kota Pontianak. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Perdana No. 19 tahun 2021, tentang penyelenggaraan, ketentraman, dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bermain, atau membuat, atau menyimpan layang-layang di kota Pontianak diancam, dengan sanksi berupa denda 500 ribu rupiah, dan bahkan dapat dikenai tindak pidana ringan atau tipiring, karena selain memang sudah diatur di dalam Pasal 19 Perda 19 2021, yang ancaman hukumannya dapat berupa denda administrasi sebesar 500 ribu rupiah, atau melalui proses sidang tipiring, ungkapnya. Kesatpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana Farida mengungkapkan, Razia ini dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Pontianak Timur, diantaranya adalah wilayah di Jalan Tanjung Raya 2, Jalan Paralel, dan Jalan Tanjung Hulu. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!